Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah, meskipun pandemi COVID-19 sudah melanda tanah air lebih dari 500 hari. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Jumat 16 Juli 2021, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada penambah 54.000 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam. Ini merupakan hari ketiga kasus baru COVID-19 di tanah air melewati angka 50.000. Dengan demikian jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 kini berjumlah 2.780.803 orang terhitung dari Maret 2020. Informasi tersebut disampaikan Satgas COVID-19 pada Jumat sore. Data juga bisa diakses melalui laman covid19.go.id yang diperbarui setiap sore. Selain itu data yang sama juga menunjukkan ada penambahan pasien sembuh sebanyak 28.079 orang. Sehingga jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 2.204.491 orang. Kendati demikian dalam periode yang sama terlihat masih ada penambahan pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dalam periode 15 hingga 16 Juli tercatat ada 1.205 orang pasien yang meninggal dunia setelah terjangkit COVID-19. Dengan demikian pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia kini mencapai 71.397 orang. Berdasarkan pembaruan data tersebut maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini tercatat ada 504.915 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Jumlah kasus aktif bertambah 24.716 pasien dibanding sehari sebelumnya. Selain itu jumlah suspek COVID-19 di Indonesia mencapai 226.551 orang. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah ada di 510 kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh provinsi di tanah air. Ini berarti penularan virus corona sudah tersebar di lebih dari 99% wilayah Indonesia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.